Pemirsa meski pemerintah telah menetapkan kebijakan satu harga minyak goreng di pasar tradisional yang berlaku pertanggal 26 Januari 2022, namun sejumlah pedagang di pasar tradisional modern Kota Bekulu masih menjual minyak goreng dengan harga lama. Pemerintah menerapkan kebijakan satu harga minyak goreng Rp14.000 per liter di retail modern sejak 19 Januari 2022. Sementara harga minyak goreng di pasar tradisional pertanggal 26 Januari 2022 mulai menerapkan harga subsidi Rp14.000 per liter. Namun faktanya di pasar tradisional modern Kota Bekulu harga minyak goreng masih belum merata. Seorang pedagang minyak goreng Roy mengatakan penurunan harga saat ini hanya diberlakukan untuk merek tertentu saja, lantaran belum seluruh distributor atau produsen memberikan informasi lebih lanjut. Sehingga ia masih menjual minyak goreng dengan harga lama untuk merek tertentu. Ya dari distributor itu ada yang sudah nyuruh harga Rp14.000. Berarti itu kan skok kita yang lama masih modal tinggi itu Pak? Ya modal tinggi, tapi dari distributor itu kemarin itu dibilangnya jual Rp14.000 nanti kita potong harganya itu. Untuk yang harganya masih tinggi itu kisaran berapa Pak? Kalau yang masih tinggi itu kisaran Rp18.000. Rp18.000-19.000 Pedagang lainnya, Musril mengatakan sejak tiga hari lalu dirinya sudah mendapat perintah dari distributor ataupun produsen minyak goreng untuk menjual dengan harga subsidi. Karena dijual dengan harga subsidi, stok minyak goreng di tokonya hari ini sudah kosong, diburu pembeli. Harga sudah turunkan ya Pak? Tidak. Sejak kapan itu Pak turunkan ya? Baru tiga hari ini lah. Baru tiga hari ya Pak, jadi kita jual minyaknya Rp14.000 per satu liter ya Pak? Itu? Habis tuh, habis lah. Hari tadi ya biasanya? Belum ada masuknya juga. Belum, diselesaikannya dulu selalu. Nah, baru. Di pasar tradisional modern, meski harga minyak goreng masih dijual dengan harga lama yakni berkisar Rp18.000 sampai dengan Rp20.000 per liter, namun minyak goreng masih dibeli konsumen. Lantaran di sejumlah toko dan retail modern, stoknya telah habis. Dari kota Bengkulu, Lucia Mayangsari melaporkan.